Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali jumpa dengan Mami at the channel Mami lanjutkan kembali kisah Faisal dan Anet Dalam sebuah novel yang berjudul Cinta yang terenggut Jangan lupa subscribe, like, komen Dan tekan lonceng untuk mengaktifkan tombol notifikasi Agar tidak tertinggal part berikutnya Selamat menikmati Tertegun Anet berdiri di ambang pintu keluar Lalu lalang para pembesu tidaklah menyita perhatiannya Pikirannya terpusatkan pada mantan atasannya Pak Alam Pembicaraan singkat mereka terngiang-ngiang di telinganya Sebagai atasan, Pak Alam membutuhkan Reza yang termasuk orang kepercayaannya Wajarlah kalau beliau menjenguk Reza untuk menunjukkan perhatiannya dan rasa sosialnya Selain itu, diakui Pak Alam Beliau juga berniat menyelidiki latar belakang pemukulan yang dialami Reza Sedangkan pada Anet saja, Reza masih menyelubunginya Apakah pada atasannya Reza bersikap terbuka? Ah, tidak mungkin Pastilah Reza akan menceritakannya pada Pak Alam Jadi Hai, mengapa Anet tidak memanfaatkan kesempatan itu untuk mengetahuinya Dengan cara menguping pembicaraan mereka? Kegasan itu membuat Anet berbalik ke kamar Reza dengan sebersemangat Dia yakin sekali Reza akan menceritakan pada atasannya dan tidak menutupi sebagaimana terhadap dirinya Dengan nafas terengah-engah, Anet tiba di depan kamar Reza Beruntung sekali, pintunya tidak tertutup rapat Jadi suara percakapan di dalam terdengar cukup jelas Dengan hati-hati Anet menyelisih kebalik pintu Memasang telinganya Agar dapat mengikuti pembicaraan antara Reza dan atasannya Apa yang didengarnya terasa mengejutkan Di balik pengeroyokan semalam Yang rupanya berkaitan dengan pemukulan sebelumnya Ternyata juga menyangkut dirinya dan keluarganya Bukan main marahnya Anet menyadari anaknya mengetahui beberapa hal penting Dan sengaja merahasiakannya Setelah pengakuan Reza Tuntah tergesa-gesa Anet meninggalkan rumah sakit Tak pelak lagi, setibanya di rumah Teriakannya mengejutkan seisi rumahnya Dan ini dipanggil Memunculkan diri dalam waktu amat singkat Ada apa ma? Keterlaluan kamu, Dani Kamu? Kamu? Nafas Anet yang terengah-engah di luapi emosi Membuatnya tidak terkendali Baik ibunya maupun ayahnya Berusaha menenangkannya Ada apa aneh? Kok pulang-pulang kamu marah-marah begini? Tegur ibunya Seraya menduduk Ke sofa Wajah Dani memucat Anak laki-laki itu sudah memperkirakan Apa yang menyebabkan ibunya marah dan sewa Kesalahanmu segudang, Dani Dengarkan Pertama Kamu tidak memberitahu mama Kalau papamu ditinggal Minggat ibu tirimu Kedua Kamu bersekongkol dengan Reza Menyembunyikan hal itu Padahal kamu sudah diberitahu Dia Kalau pemukulannya pertama kalinya Didalangi oleh papamu Papamu mengancamnya lewat orang-orang Diadab itu Untuk tidak membantu Dan berhubungan dengan mama Dani Begit ayahnya Anet kaget luar biasa Matanya membelalap Kemarahan Anet menulari Sampaiyah Karuan saja Dani menundukkan kepalanya Semakin dalam Opa tahu kesalahanmu yang lain, Dani Semalam diam-diam Kamu menolong Reza Lantas tadi pagi Kamu membolos Dani Kamu sadar Sadar tidak Kalau kesalahanmu bisa berakibat fatal pada Reza Kalau papamu kalap dan lupa diri Ya Tuhan Faisal hampir membunuhnya Pak Pak Faisal Kiilamah Teriak Anet dengan suara menggelegar Ayah Anet terhenyak Anet menjelaskan Apa saja yang diketahuinya dari Pembicaraan Reza dengan atasannya Yang disadap dari rumah sakit Orang tua Anet mengetahui Kalau Dani tinggal dengan ayahnya Bertujuan untuk memata-matai Makanya Anet mengetahui Perkembangan rumah tangga mantan suaminya Kecuali bagian terakhir yang dirahasiakan Dani Padahal yang dirahasiakan itu justru amat penting Dalam mewaspadai tindakan Faisal selanjutnya Terhadap Anet Reza Dani Dan keluarga mereka Dani Sudah peringatkan Om Reza Untuk memenuhi tuntutan Papa Tapi beliau menanggapi alasannya Khawatir Papa melecehkan Dia sebagai pengecut ma Kata Dani Saya akan membela dirinya Wah Berani betul laki-laki itu pa Gumam Ibu Anet Bernada kagum Sayang Keberaniannya dibayar cukup mahal Tapi terpenting sekarang adalah Apa yang harus kita lakukan pa Anet Ada yang kamu pikirkan sebagai jalan keluarnya Tanya ibunya Iya pa Apa yang bisa kita lakukan pa Tanya Anet meminta pendapat ayahnya Kita lapor polisi saja pa Ibu Anet melontarkan begasannya Ayah Anet menggelengkan kepala Itu langkah terakhir kita Tapi Sekarang yang bisa kita lakukan Ah Aku akan menemuinya Dani Kau harus ikut opamu Eh Anet juga ikut pa Anet ingin tahu Apa saja Yang akan dilakukan Faisal dalam menghadapi kita Kalau begitu bersiaplah Sekarang kita temui Faisal Putus ayah Anet Dengan gerangnya Buntut-buntutnya Ibu Anet juga tertarik ikut Supaya memperkuat barisan pertahanan Bila mantan menantunya kalap Dan menyerang mereka semua Tentu saja Tidak asal menemui Faisal Diaturlah siasat Kalau danilah yang maju terlebih dahulu Karena anak itu sudah mengenal Medan pertempuran Dengan isyarat matanya Ayah Anet mengisyaratkan cucunya Untuk maju Rumah Faisal Kelihatan amat sepi Kedelapan malam Terasa mencekam hati mereka Yang bersembunyi Di sudut teras Berkali-kali Dani mengetuk pintu Tak direspon apa-apa Lantas Dani Menunjukkan jalan belakang Yang akan ditujunya Ayah Anet menyusul Karena khawatir cucunya sendirian Menghadapi musuh mereka Pintu belakang terbuka Dani makin berhati-hati Dengan kepalanya Yang jelingbukan Jalan sana Opa membayang-bayangi mudan Bisik ayah Anet Menguatkan hatinya Kita ke dalam Langsung ke kamarnya saja Biasanya papa Ada di kamarnya Maghrib-maghrib begini Bisik Dani Menunjuk ke arah Kamar Faisal Opa Lihat Dani terdengar Cukup keras Tubuhnya disisihkan Agar kakeknya dapat Melihat pemandangan Menakjubkan itu Bagaimana tidak Menakjubkan Siapa yang mengira Akan menemui Faisal Yang sedang mabuk berat Botol-botol Minumannya berjejer Di atas meja Dani Panggilkan mama Dan oma ya Katanya sambil Melesat keluar Membukakan pintu Bagi ibu dan neneknya Begitu diberitahu Faisal mabuk Kedua wanita itu Masuk dan menyaksikan Dengan mulut berdecak Faisal Faisal Oh Papa Bisik Dani Amat sedih dan malu Dani Ambilkan seber air Kita bikin dia sadar Kata ayah Anet Tak sabar lagi Dan tidak kepalang tanggung Wajah Faisal Dikuyur air Matanya mengerja Berkali-kali Dan mulutnya Terlontarkan nama Anak dan istrinya Oh Sama diulanginya Kebingunganlah Anet Menghadapi perubahan Sikap mantan suaminya Dipalingkan wajahnya Ke arah orang tuanya Yang seakan-akan Meminta pendapat Bagaimana Apakah sikap selanjutnya Coba Ia 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 Paham Jawabnya tidak Meyakinkan siapapun Yang mendengar Kalau Faisal Memahami maksud Anet Bagaimana Kalau Faisal Kita antarkan Ke rumah sakit C Tidak perlu Tidak perlu Sebuah suara amat nyaring Terdengar mengejutkan Sekempat orang Yang mengelilingi Faisal Serentak mereka Memalikan wajah Ke arah pintu Terlihat seorang wanita muda Menenteng tas besar Yang diletakkan Di atas lantai Anet dan Dani Mengenalinya Dia adalah Remy Istri Faisal Tanggung jawab saya Merawatnya Sampai jiwanya sembuh Karena saya juga Bersalah meninggalkannya Tanpa memperdulikan Apakah tamu-tamunya Mau mendengarkan Atau tidak Remy mengoceh sendirian Dengan mata terarah Pada Faisal Suaminya Saya minggat Karena saya tak tahan Dia tetap Pada pendirian Ingin menghancurkan Mbak Anet Sudah saya nasihatkan Eh Dia tetap saja Keras kepala Ketika saya tahu Dia mengubah orang-orang Untuk mengajar Bung Reza Saya marah padanya Dan saya pergi Meninggalkannya Sungguh Saya tak mengirap Beginilah dampaknya Oh Saya sadar Kekliuan langkah saya Saya masih Mencintainya Dan mengasihinya Saya terus Memikirkannya Dan akhirnya Saya kembali Saya mohon Dia tidak dihukum lagi Sebab kehilangan Mbak Anet dan Dani Sudah merupakan Hukuman terberat Baginya Saya akan Merawatnya Sampai sembuh Saya akan menjaganya Percayalah Dia tak akan berbuat Macam-macam lagi Pintanya memelas Ibu Anet lah Yang tersadar Terlebih dahulu Di antara ketiga orang Di dekatnya Baiklah Kami paimut saja Selamat malam Ucap ibu Anet Disusul suami Dan anaknya Dani yang berada Paling belakang Terpaku Reni menganggukkan Kepalanya Seperti mengisaratkan Kerelaannya Melepas Dani Dani Akan sering-sering Tengok papa mbak Katanya dengan berat Ia dan Angguk Reni Melepaskan kepergiannya Dengan linangan Air mata Oh Syukurlah Keadaannya Tidak segawat Yang kubayangkan Bising ibu Anet Seraya mengamit Suami dan anaknya Anet Kamu tidak apa-apa nak Ah Tidak apa-apa ma Ya Ada rasa kasihan Bagaimanapun Faisal pernah Anet cintai Tapi Anet sudah singkirkan Perasaan kehilangan ini Yang terbaik Memang kami berpisah Apalagi Reni menunjukkan Kesungguhan cintanya Mudah-mudahan saja Faisal sadar Dan tidak mengganggu Kita lagi Kata Anet Berharap Diliriknya Dan yang berjalan Di belakang Bunggungnya Kau Anak mama yang baik Dan Memang sepatutnya Kau menjenguknya Sebab dia ayahmu Mama senang Kau tidak menendam Dan membencinya Tidak ada manusia Yang sempurna Termasuk papamu Kata Anet Menesehati anaknya Sendirian Di dalam kamarnya Anet Merenungkan Segala sesuatu Yang dialaminya Seharusnya Ia berlegah hati Mengetahui Reni Sudah kembali Pada Faisal Dan akan merawatnya Tapi Perasaannya Masih gamang Dan tak menentu Penyesalan yang diharapkannya Tidak sesederhana itu Apakah Reni Dapat mengendalikan Faisal Dan mengembalikan Kondisi jiwanya Seperti sedia kala Seperti saat Anet Menjadi istri Dan mereka Belum bercerai Kalau perceraian Dengan Anet Yang menjadikan Penyebab Kekacauan Faisal Sudah pasti Kelak Anet Akan berurusan Dengan mantan suaminya Lantas Bagaimana pula Dendam Faisal Terhadap Reza Apakah dengan mudahnya Reni mengatasi Dengan melenyapkan Dendam suaminya Selain itu Bagaimana pula Faisal Menjalankan usahanya Dalam kondisi Seperti sekarang Ah Segalanya masih Membingungkan Anet tak berdaya Menemukan cara Yang terbaik Bagi dirinya Serta Faisal Dan istrinya Surah itu Anet menjemuk Reza Ia tak mengira Teman-teman Reza Juga menjemuknya Mereka masih Mengenakan pakaian kerja Rupanya Dari kantor Mereka langsung Ke rumah sakit Kamar Reza Selain diramekan Pembezutnya Juga disemarakkan Karangan bunga Yang dikirim Kenalannya Keramaian suasana itu Membuat Anet Sungkan masuk Kedalam Bergabung Dengan teman-teman Sekerja Reza Yang tak dikenalnya Jadilah Anet menunggu Pembezut lainnya Pulang Anet Kok di luar Eh Pak Alam Iya Sebentar lagi Saya masuk Masih ramai Di dalam pak Kalau pak alam Mau masuk Silahkan duluan Katanya Mempersilahkan Mantan atasannya Jelingkukan Kedalam ruangan Ah iya Masih ramai Kalau begitu Biarlah kita Berbincang-bincang Disini Kamu Baik-baik saja Kan Anet Ya pak Saya baik-baik saja Maaf Kalau saya sedikit Ikut campur Masalah Pribadimu Ah Tidak apa-apa Pak Alam Saya justru Berterima kasih Atas bantuan Bapak selama ini Meskipun Secara tidak langsung Nampaknya Denger dan memutuskan Dan memutuskan Untuk bicara Dengan Faisal Anet memaparkan Kejadian yang Dialaminya Semalam Kalau begitu Kami senang Mendapat Dapat Menolongmu Eh Ngomong-ngomong Apakah perkembangan terakhir itu Sudah diketahui Reza Belum pak Saya kira Nantilah Saya beritahu Kalau kondisinya Sudah membaik Loh Jangan ditundaan Lebih cepat Kamu sampaikan Lebih baik Supaya beban Pikirannya Berkurang Dari Pembicaraan kami Tertangkap Gelagatnya Reza Terus menerus Merisaukan Faisal Oh Bukan dia Takut Diapapakan lagi Tapi Dia takut Merisaukan Keselamatanmu Anet Keselamatan saya Ya Waktu saya Berkomentar Kalau tindakannya Justru mengundang Malapetaka Eh Dia bilang Tak mau Dianggap bernyali kecil Dia tetap Mau membantumu Dan berhubungan Denganmu Padahal Anakmu juga Sudah memperingatannya Ah Belum pernah Saya lihat dia Begitu motot Dan penuh perhatian Pada seorang wanita Sejak istrinya meninggal Barangkali Maaf Saya kok bicara Menebak-nebak Saya serahkan Pada kalian berdua Yang menjalaninya Kamu juga Menyadarinya kan Anet Anet terperangah Kemana Ke arah Pembicaraan Laki-laki Seperubaya itu Baiklah Saya masuk ya Nanti Kamu belakangan lah Ucapnya Bernanda jenaka Anet terangah Ditinggal sendirian Setelah beberapa saat Pintu terbuka Dan Pak Alam keluar Diikuti para karyawannya Kamar Risa Ditinggalkan Kosong Melompong Aduh Laki-laki itu Sengaja Memberinya Kesempatan Berdua-duaan Dengan Risa Menyadari hal itu Anet ragu-ragu Masuk ke dalam Anet Panggil Risa Yang tentu saja Melihat sejak tadi Ia datang Mau tak mau Anet masuk Meskipun Sempat terpikirkan Untuk pulang Risa Panggil Anet Jadi kebingungan Bicara setelah Menyadari Makna ucapan Pak Alam Apa kabarmu An Kamu baik-baik saja Kan Anet tercengang Ditanya begitu Tangan Risa Yang dilambaikan Mengisarakan Untuk mendekat Kamu Baik-baik saja An Lagi-lagi Anet terkesiman Ditanya begitu Seharusnya akulah Yang bertanya Begitu padamu Bagaimana Kak Adamun sekarang Sudah membaik Setiap kali kau jenguk Rasanya aku Bertambah baik Syukurlah Kalau begitu Sahut Anet Agak jingah Anet Apa kau ingat Minyak angin Yang kau bergunakan Ketika aku sakit Waktu itu Ya Kenapa Tanyanya polos Semalam Aku merasa nyeri Dan aku memintakan Perawat Mencarikan merek Yang sama Dengan yang kau Pergunakan Tapi Efeknya tidak sebaik Dengan yang kurasakan Apa mungkin Karena usapan Tangan kamu ya Anet tidak menjawab Wajahnya dipalingkan Agak terasa malu Dan risih Tidak terlihat jelas Anet Duduk disini Kamu kok takut betul Apakah aku mengerikan Lagi-lagi Anet tidak mampu Menjawab Atau mengelap Didekatinya Reza Hingga tangannya Dapat dijangkau Reza Maaf ya Karena aku sakit Kamu repot-repot Menjemukku Kalau aku sehat Kan aku yang datang Menemuimu Anet menesah Hatinya berdesir Saat tangannya Ditinggam Reza Ada keinginan Untuk menarik tangannya Tapi Anet tak mampu Melakukannya Jam besok Hampir habis Reza Sebaiknya Aku pergi Sebelum diusir perawat Katanya beralasan Perlahan-lahan Anet menarik tangannya Dari genggaman Tangan Reza Tapi Reza Tidak melepaskannya Aku Sudah minta pada Perawat Agar tidak membatasi Kunjungan tamu-tamuku Tak ada alasan Cepat-cepat pergi Kecuali Kalau Faisal Mengancam Reza Itu tidak mungkin Semalam Kalian sudah bereskannya Bukan Istrinya sudah kembali Dan berjanji Pada keluargamu Untuk tidak mengusik Kehidupan kalian Dari mana kau tahu Dari Pak Alam Anet bertanya Dengan kaget Reza menggelengkan Kepalanya Senyumnya mencurigakan Anet Lantas Dari mana kau tahu Dari Dani Eh Pasti tadi siang Dani menjengung Musik pulang sekolah Dani yang menceritakan Padamu kan Dani memang datang Tapi Dani tidak menceritakan Kejadian semalam Kalau begitu Pasti Pak Alam kan Beliau menyarankan Aku menceritakannya Padamu Barusan saja Ah Tidak Tanyalah teman-temanku Pak Alam tidak cerita Tadi banyak orang Tidak etislah Beliau menceritakan Di depan teman-temanku Bukan Pak Alam Abis Siapa Desak Anet Makin penasaran Habis Siapa Desak Anet Makin penasaran Hal itu tidak pentingan Yang pentingkan Faisal sudah di tangan istrinya Apa kamu tidak bergembira Dengan keadaan itu Aku gembira Tapi tolong Katakan Siapa yang memberitahumu Kau akan memarahinya Atau menegurnya Tidak 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 Sergah Anet Aku hanya ingin tahu saja Baiklah Aku akan membisikkan Kata Reza Agak nakal Anet meranggut Mendengar syarat itu Ia menjadi ragu-ragu Tapi rasa penasarannya Tak hilang Akhirnya Dengan rikuh Anet menundukkan Kepalanya Dan mendekatkan Telinganya Ke bibir Reza Ternyata Reza tidak membisikkan Satu namapun Bibirnya malah Mengecuk bibir Anet Apa-apa Ankamu Rez Anet menjauhkan Kepalanya Ketika wajahnya Merah padam Aku sayang padamu Reza berkata Namun agak gugup Tangan Anet yang Gemetaran digegang Mangat oleh Reza Dadanya bergemuruh Tak terpegikan Anet dibuat malu Riku Dan salah tingkah Yang memberitahuku adalah Orang yang jatuh hati Padaku Sambungnya membuat Anet Bertanya-tanya sendiri Siapakah ini Maksud Reza Siapa Reza Tanya Anet Dengan gemasnya Ayahmu Jawab Reza Dengan cengar-cengir Papa Papa yang memberitahu kamu Tanya Anet Tak percaya Aku juga kaget Ketika pagi-pagi Beliau datang Kira beliau Mau menegur Kesalahanku Karena mengajak Dhani berskongkol Atau bikin anak Pemberdusta Pada kalian Ya Aku dengarkan saja Beliau bicara Memberitahukan apa Yang kau dengar Dari pembicaraanku Dengan alam Nah Aku makin Ketar-ketir saja Ketika kalian sudah tahu Perbuatan Reza Apadaku Lantas Belakangan Ayahmu mengucapkan Terima kasih Dan simpatinya Apadaku Ah Yang lainnya Tak perlulah Kamu tahu Pembicaraan antara Sama laki-laki Ucap Reza Sambil mengerlingkan Matanya Anet Anet terdiam Anet Anet Aduh Teriakan Reza Yang amat keras Mengagetkan Anet Dipalingkan wajahnya Dan seketika Tubuhnya berbalik Cepat ke pembaringan Dilihatnya Reza Berusaha Untuk bangun Dengan susah payah Jangan bangun Reza Kamu kan masih sakit Mau kemana Sih kamu Tanya Anet Sambil membantu Reza Merebahkan tubuhnya Kembali Aku tak mau Kemana-mana Aku hanya Tak mau Kau tinggalkan Katanya Konyol Spontan Anet tertawa Sama sekali Tidak disadarinya Kedua tangan Reza Mencek kalengannya Supaya tidak kabur Jangan menggombal Seperti anak Remaja Reza Aku kan tak mungkin Selamanya disini Ya Aku tahu Tapi kan Tidak secepat ini Kau pulang Paling tidak Sejam lagi Apa Mata Anet Membelalap galak Aduh Kalau kamu marah Begini Tambah cantik saja Aduh Kau Kau memukulku Aku sekerat Begini Masih tega Kau menyakitiku Oh Maaf Habis Kamu nakal sekali Padaku Gerutu Anet Makin salah tingkah Pukulannya Memang cukup keras Tak sadar Tangannya Mengusah Bidak ada yang dipukulnya Pada detik berikutnya Reza nekat Mengecipipi Anet Dengan sekali Mengangkat kepalanya Reza Lagi-lagi Anet Memukul lebih keras Dari sebelumnya Karena keterkejitannya Akan serangan Laki-laki itu Karuan saja Reza memakai Kesakitan Wajahnya Meringis-ringis Sakit-sakit Kok bermesraan Kerutu Anet Dengan menjibir Sudahlah Jangan berpura-pura Kesakitan Habis Kamu tidak juga Menyatakan Perasaanmu Padaku Kau Sayang aku kan Anet 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 Dibuat Terkejut Menghadapi Reaksi Reza Yang seketika Melepaskan Cekalan Tangannya Dan memintanya Untuk Menyatakan Cintanya Langsung Padanya Binar Mata Anet Menembus Tatapan Reza Yang begitu Dalam Tubuhnya Bergetar Baru saja Bibirnya Digerakkan Namun Dikatukkannya Kembali Apakah Cinta Harus Dikatakan Tanya Anet Menantang Sebelum Reza Menjawab Mendadak Kepala Anet Menunduk Dan Bibirnya Sekilas Mengecuk Bibir Reza 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 pun Tidak tinggal Diam Dan Bereaksi Cepat Bibirnya Menyambar Bibir Anet Dan Mengecuk Dan Melumatnya Dengan Penuh Perasaan Tangan Reza pun Bereaksi Tangan Yang satunya Memegangi Kepala Anet Agar Cuman Mereka Tak Terlepas Dan Tangan Reza Yang satunya Mulai Bermain-main Tepat Menyentuh Buah Dada Anet Dan Anet Pun Terkejut Seketika Uh Reza Sekejap Anet Melepaskan Bibirnya Dari Lumatan Bibir Reza Nakal Sekali Kamu Rez Ucap Anet Yang saat Itu Wajah Mereka Saling Berdekatan Anet Kata Reza Sedengak Dan Kembali Tangannya Memaksa Kepala Anet Untuk Menunduk Dan Melumat Bibir Anet Tidak Terduga Pada Saat Bersamaan Pintu Kamar Terbuka Terdengar Suara Perawat Maaf Jam Sudah Terhentinya Suara Perawat Bertepatan Pula Dengan Terlepas Kejumpan Mereka Bukan Main Malunya Anet Sampai Tak Berani Melihat Si Perawat Untunglah Si Perawat Cepat Pergi Mereka Ditinggalkan Berdua Untuk Menyelesaikan Segala Sesuat Setelah Diperingatkan Aku Pulang Saja Kata Anet Cambil Memetulkan Kancing Bajunya Begitu Kugup Dan Malu Langsung Saja Dia Keluar Tak Dihiraukan Panggilan Reza Dan Permintaan Maafnya Dia Benar Benar Malu Rasanya Belum Pernah Dia Dipermalukan Seperti Tadi Papa Telepon Ke Kantor Katanya Kamu Sudah Pulang Pertanyaan Itu Menyambut Kepulangan Anet Anet Kan Kerumah Sakit Menjenguk Reza Oh iya Hampir Lupa Apa Perusahaan Di luar Kamu Berpapasan Dengan Reni Reni Tidak Memangnya Kenapa Reni Kesini Tanyanya Kaget Bercampur Tegang Ada Apalagi Wanita Itu Datang Apakah Membawa Persoalan Baru Dia Minta Bantuan Papa Untuk Menjualkan Perusahaan Mereka Maksudnya Reni Mau Membawa Faisal Pindah Ketempat Lain Selain Untuk Melupakan Kenangan Murug Telah Dipikirkannya Cara Itulah Yang Paling Memungkinkan Menjauhkan Faisal Dari Orang-orang Yang Bisa Memperparah Kondisi Jiwanya Misalkan Dari Kamu Dhani Dan Reza Anet Takjub Mendengar Sampai Murutnya Tenganga Faisal Akan Dibawa Pergi Ke Tempat Yang Jauh Itu Baik Juga Tapi Tak Urung Hatinya Agak Kacau Membayangkan Dia Benar-benar Berpisah Dengan Orang Yang Pernah Menjadi Suaminya Belasan Tahun Lamanya Mereka Hidup Bersama Mengapa Awal Yang Baik Diakhiri Dengan Sesuatu Yang Buruk Tapi Di balik Semua Itu Ada Hikmah Yang Dipetiknya Anet Kamu Tak Apa Panak Tanya Ibunya Bersimpati Sebagai Sesama Wanita Ibunya Dapat Menangkap Perasaannya Apakah Dhani Sudah Diberitahu Ba Sudah Bapak Kira Dia Sudah Dewasa Dan Dengan Jiwa Besarnya Dia Bisa Menerima Perpisahannya Dengan Papanya Renni Juga Berjanji Akan Memberikan Alamatnya Dan Kapan Saja Dhani Mau Menjemuk Faisal Akan Diterimanya Dengan Tangan Terbuka Bagaimana Dengan Papa Yang Diminta Pertolongannya Untuk Menjualkan Perusahaan Mereka Bukan Hal Yang Sulit Kita Beli Saja Dan Kita Gabungkan Dengan Perusahaan Kita Beres Kan Kata Ayah Anet Dengan Riang Anet Menganggupkan Kepalanya Berulang Mulang Sekarang Ia Benar Benar Lega Menghadapi Hari Harinya Wajah Reza Kembali Terbayang Kali Ini Disusupi Rasa Rindu Dan Cinta Seharusnya Kamulah Orang Yang Pertama Diberitahu Papam Anet Tambah Ibunya Menarik Perhatian Anet Akan Berita Kedatangan Rini Jadi Bukan Anet Yang Tahu Terlebih Dahulu Kalau Begitu Siapa Papamu Langsung Menelepon Ke rumah Sakit Dan Memberitahu Reza Aduh Papa Pegai Anet Dengan Wajah Berseguh Merah Ayahnya Benar Benar Jatuh Hati Pada Reza Jangan Jangan Itulah Syarat Beliau Dalam Restu Hubungan Mereka Anet Baru Saja Masuk Ke Dalam Kamar Pengantin Malam Itu Setelah Tamu Pulang Rupanya Reza Sudah Menunggunya Di Dalam Kamar Dan Langsung Menyergaknya Dengan Agresif Aduh Apa-apa Andres Kamu Benar-benar Tak Sabar Menunggu Aku Berganti Pakaian Katanya Mengelakkan Diberiza Habis Kamu Bikin Aku Gemes Saja Sekarang Aku Sudah Berhak Mencium Kamu Tak Boleh Mengelak Lagi Katanya Membisikkan Penuh Gairah Anet Terkikik Geli Mengingat Rasa Malunya Saat Dibergogi Prawat Pada Ciuman Bibir Mereka Yang Pertama Kalinya Sejak Saat Itulah Anet Mati-matian Menghindari Bibir Reza Sekarang Laki-laki Yang Sudah Menjadi Suam Menanggih Tuntutannya Serta Apa Menjadi Hatnya Ah Tunggu Romantis Sedikit Kenapa Si Reza Kamu Seperti Orang Ketinggalan Kereta Saja Kerasa Kerusu Begitu Ingat Ini Tercatat Dalam Sejarah Kita Ciuman Yang Kedua Anet Pemboda Reza Habis-habisan Yang Digoda Terang Saja Ia Mencak-mencak Semakin Gemas Dan Gergetan Oke Aku Siapkan Dirimu Menerima Ciumanmu Dalam Beberapa Menit Lagi Ucap Anet Mengalah Ditariknya Napasnya Dalam Dalam Dan Diembuskannya Perlahan Kemudian Tangannya Dilingkarkan Ke leher Reza Dan Terakhir Kepalanya Didemakan Aku Ingin Kau Cium Setelah Mengenakan Gaun Tidur Yang Lambut Transparan Dan Berwarna Pink Kau Bisa Menunggu Berganti Pakaian Sayang Reza Mengalah Demi Memenuhi Keinginan Istri Tercintanya Tapi Reza Mereka Dengan Ulah Anet Ketika Persiapan Mereka Dikagalkan Karena Mendadak Istrinya Ingin Pipis Makanya Saat Anet Keluar Dari Kamar Kecil Reza Langsung Menyergap Dan Langsung Mencium Bibirnya Bertubi-tubi Semula Anet Kelagapan Dan Memprotesnya Tapi Akhirnya Dibalasnya Kejupan Hangat Reza Dengan Bergerah Oh Nakalnya Kamu Akan Tercatat Dalam Sejarah Bahwa Ciuman Kita Yang kedua Di depan Kamar Mandi Habis Kamu Pipis Saking Tegangnya Menghadapi Malam Mengantin Kita Reza Tidak Dibiarkan Berkepanjangan Karena Bibir Anet Yang Menyumbat Dengan Ciuman Yang Paling Indah Dan Mesra Keduanya Pun Larut Dalam Daerah Yang Meledak Kemasraan Menautkan Dua hati Yang Dilanda Cinta Terima Kasih Sudah Mengikuti Cerita Ini Sampai Taman Jangan Lupa Tetap Di Mami Yati Channel Untuk Mengikuti Kisah Berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih